Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya yakin semua kaum laki-laki khususnya pernah mengalami kaki pecah-pecah seperti ini Biasanya para pekerja lapangan Tapi gak perlu khawatir teman-teman Di sini saya ada solusi sederhana dijamin kaki atau tumit pecah-pecah bisa halus kembali Semoga video ini bermanfaat Langkah pertama kita siapkan pipa PVC bekas Di sini saya menggunakan pipa ukuran setengah dan kita potong dengan panjang kurang lebih 20 cm Dan kita haluskan menggunakan amplas Setelah sudah halus, selanjutnya kita siapkan amplas dengan nomor 320 Bisa nomor yang lain atau nomor yang lebih halus lagi Dan nanti amplas ini kita akan tempel di pipa PVC ini teman-teman Kita potong amplas ini kemudian kita rapikan menggunakan gunting Oke sudah seperti ini, selanjutnya kita tinggal tempel saja Di sini kita akan tempel menggunakan lem G atau lem Alteco Bisa juga menggunakan lem bakar Oke sudah rapi dan siap kita gunakan Sebelum kita lanjut kita akan merebus air panas dulu teman-teman Sambil menunggu air mendidih kita langsung eksekusi saja Usahakan kondisi kaki ini tidak basah teman-teman Dan alat ini langsung kita gosok-gosokkan Kita gosokkan terus di bagian yang retak-retak Dijamin cara ini tidak sakit teman-teman Karena memang kulit ditumit ini memang tebal Jadi nanti kita kira-kira saja sampai akhirnya retak-retak ditumit sudah hilang Trik seperti ini tidak harus untuk laki-laki teman-teman Bisa juga untuk emak-emak yang mungkin suaminya belum gajian dan belum sempat ke salon perawatan Hanya dengan menggunakan cara sederhana bisa menghemat biaya Nah retaknya sudah mulai halus teman-teman Sudah mulai terkikis dengan amplas Untuk ukuran amplas menyesuaikan kekasaran dari pecah-pecahnya teman-teman Tapi idealnya di angka 320 atau 360 Oke sepertinya sudah cukup teman-teman Setelah ini kita menuju ke langkah berikutnya Selanjutnya kita siapkan air di ember Air ini sedikit hangat teman-teman Tadi kita sudah merebus air Kemudian nanti kaki tinggal kita rendam Kita rendam kaki yang sudah kita gosok tadi kurang lebih 15 menit Kedua kaki tadi kita sudah gosok semua teman-teman Kita perpendek saja videonya Jika dirasa kaki masih kotor bisa juga dilakukan pembersihan Atau kita bisa juga sikat teman-teman Setelah sudah kurang lebih 15 menit Kaki ini kita keringkan menggunakan handuk Oke kita bisa lihat hasilnya seperti ini teman-teman Jika sebelumnya kaki ini pecah-pecah atau retak-retak Sekarang kita bisa lihat sendiri sangat mulus teman-teman Dengan cara sangat sederhana bisa melakukan sendiri Untuk perawatan harian kita bisa menggunakan pelembab kaki Atau bisa juga hand body Agar nanti kaki tidak kering teman-teman Jadi tidak perlu diamplas lagi Setiap pagi atau mungkin mau tidur Kita bisa oleskan pelembab seperti ini Jadi nanti dijamin setelah 10 hari kemudian Dijamin retak-retaknya akan benar-benar hilang Sebenarnya tidak harus menggunakan pipa PVC atau paralon Bisa juga menggunakan kayu Atau mungkin bisa juga menggunakan bambu Jadi untuk alat ini bisa kita simpan Dan sewaktu-waktu bisa kita gunakan kembali Jika kaki sudah halus Dijamin akan lebih semangat Dan pede mengikuti pengajian Atau mungkin berangkat sholat jumat Hanya dengan cara sederhana Kaki bisa halus kembali Semoga bisa menjadi inspirasi Oke teman-teman terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Jika kalian suka silakan tekan tombol like Yang belum subscribe di channel ini silakan tekan tombol subscribe Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video-video berikutnya Terima kasih sudah menonton video-video berikutnya